Intro Salam jumpa pemirsa bersama saya Budiman Sulaim dalam dialog kanal hukum kali ini dan kami mengajak anda untuk menikmati perbincangan kami terkait pro kontra pembangunan reklamasi Teluk Jakarta yang berawal dari keluarnya surat keputusan Gubernur Basuki Cahaya Purnama terkait dengan pemberian izin reklamasi Pantai Teluk Jakarta kepada salah satu pihak swasta dan ini seperti kita ketahui tentulah akan menunculkan dampak yang dirasakan oleh berbagai pihak salah satunya adalah yang sangat dirasakan oleh para nelayan untuk berbincang mengenai ini di studio kami sudah hadir Bapak Riza Damanik Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Oke apa kabar Pak Riza? Ambilah baik Bisa pertama-tama saya ingin tanyakan sebenarnya apa yang menjadi keberatan dari nelayan yang berada di sekitar tempat reklamasi ini? Iya jadi pertama kami ingin sampaikan bahwa reklamasi Teluk Jakarta ini bukanlah proyek baru Oke Jadi bukan baru pertama kali dirasakan oleh masyarakat nelayan kita dan juga bukan hanya pada kepemimpinan Pak Basuki Cahaya Purnama ya proyek ini ada Betul Tapi dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ya gubernur-gubernur sebelumnya itu sudah didayangkan dan ternyata dalam praktiknya proyek-proyek reklamasi yang berlangsung di Teluk Jakarta itu justru memperparah situasi Oke Kerusakan lingkungan yang semakin parah Kalau ini sudah lama berarti kenapa baru sekarang terdengar gaungnya? Kenapa kepemimpinan kalau tidak ada salah pada masa Paul Zibowo pun keluar izin kan? Pak Basuti Oso juga Oke Oke Apakah ini menunjukkan izinnya Basuki Cahaya Purnama memperparah itu tadi? Tadi yang justru disana poinnya sebenarnya Jadi di zamannya Pak kalau kita mau singkat melihatnya ya dari Pak Suti Oso Baik Lupa Paul Zibowo Penolakan dari masyarakat ada Karena dampaknya juga signifikan terhadap pencemaran terhadap sedimentasi yang semakin tinggi Lumpur, gelontoran lumpur yang semakin banyak di kampung nelayan dan seterusnya Bahkan tidak sedikit masyarakat kita yang tergusur dari rumahnya akibat dari proyek-proyek reklamasi ini Nah, mengapa hari ini menjadi sangat tinggi tensinya? Karena sesungguhnya salah satu terobosan dari pemerintahan baru pada masa itu adalah Pak Jokowi dan Pak Ahok adalah bahwa reklamasi itu diharapkan di tiga ulang Ada komitmen itu Oke, itu siapa yang mengemukakan? Pak Jokowi dan Pak Ahok pada saat ingin maju menjadi gubernur DKI Jakarta Jadi, ada upaya untuk melakukan evaluasi terhadap proyek reklamasi Nah, yang terjadi sekarang justru pada Desember 2014 Pak Ahok mengeluarkan SK SK pelaksanaan Kalau SK sebelum-sebelumnya itu adalah izin prinsip Sifatnya mengeluarkan izin prinsip Nah, sekarang izin pelaksanaan Jadi, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi Tapi pernah ditanyakan Kenapa sampai keluar ini? Tidak sesuai dengan janji awal Ya, kalau kita lihat Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahok berulang kali Bahwa alasannya ada dua, tiga Yang pertama selalu dikatakan bahwa ini adalah Dalam upaya untuk memulihkan kondisi lingkungan di Telur Jakarta Yang kedua dalam kerangka untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim Dimana kenaikan muka air laut, banjir, dan seterusnya Dan yang ketiga adalah dalam mengatasi persoalan pangan Karena ada kebutuhan pangan, maka dibutuhkan reklamasi untuk menyelamatkan ekosistem Ada yang salah dari itu, Pak Reza? Menurut kami itu totally salah Ya, karena begini Kalau kita mundur ke belakang Kalau kita lihat misalnya 10 atau 15 tahun ke belakang Dan melihat krisis di Telur Jakarta Itu hanya ada dua soal yang melatarinya Yang pertama adalah bahwa ada pencemaran yang luar biasa Kondisi perairan Telur Jakarta yang buruk sekali Kenapa reklamasi? Tapi pelaku pencemaran itu bukan karena reklamasi? Pencemaran ini ditandai dengan kualitas air di 13 sungai di Telur Jakarta Itu yang buruk sekali Dan tidak terlihat oleh pemerintah di Telur Jakarta Lalu apa kaitan dengan reklamasi ini? Si pencemaran ini dalam hemat kami Itu lebih disebabkan oleh perilaku perusahaan-perusahaan Industri-industri yang membuang limbahnya di Telur Jakarta Yang pada akhirnya bermuara di Telur Jakarta Itu yang pertama Yang kedua adalah karena memang tata ruang Atau permukiman di Telur Jakarta ini Itu tidak mengalami atau tidak ada upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan Salah satu indikator tidak ada perbaikannya adalah Sertifikasi tanah di Telur Jakarta ini Itu dari tahun ke tahun dijanjikan Tapi dari tahun ke tahun juga tidak dijalankan Sehingga sanitasinya buruk Sistem pengairannya buruk dan seterusnya Sehingga terkesan kumuh Kalau lihat dari dua soal ini Kami melihat bahwa ketika solusinya adalah reklamasi Itu seolah-olah lompat gitu Bukan justru menyasar bagaimana memastikan perusahaan-perusahaan tadi tidak mencemarin kumuhan Saya ingin Pak Riza mematakan logikanya Pak Basuki Kalau tadi disebut bahwa ini untuk mengatasi banjir Nah ini kan karena yang paling top ini bicara banjir Betul tidak ada yang mereklamasi ini? Tidak benar Kenapa? Perti apa? Karena begini Salah satu faktor yang menyebabkan banjir di Telur Jakarta Itu adalah penurunan tanahnya Ini karena memang pengambilan air tanah Atau karena penaikan muka air laut di antaranya Jadi ada dua faktor yang menyebabkannya Nah reklamasi itu mempersempit Ya apa dinamika air yang terjadi di Telur Jakarta Jadi reklamasi disini kan membangun 17 pulau baru Oke Ya 17 pulau baru ini tentunya dia Akan mempersempit aliran Oke Pak Riza ingin mengatakan itu akan menghambat air ya Maka oleh sebab itu terjadi sedimentasi yang lebih kuat Bukan justru mengurangi sedimentasi Ketika sedimentasi semakin kuat Maka implikasinya apa? Implikasinya adalah terjadi pendangkalan Dan itu akan memperparah banjir Yang kedua akan terjadi akumulasi pencemarin yang cukup akut Karena airnya tidak terdistribusi dengan baik Jadi kalau proses alamiah dalam Teluk itu kan ada yang disebut dengan pengadukan Proses pengadukan di dalam Teluk tadi tidak terjadi sempurna Ketika tidak terjadi sempurna Maka dia menyebabkan sedimentasi yang tinggi Kekeruhan yang akut Kualitas air yang buruk Pencemaran yang semakin parah Dan seterusnya Jadi solusi banjir kita coret dalam Pasti tidak Kalau mengenai solusi lahan pangan dan sebagainya Begini Secara ilmu Keilmuan Secara ilmu Oceanografi Ikhtiologi Itu dikatakan bahwa Oceanografi tersebutkan bahwa Tempat paling subur di muka bumi ini adalah di muara Di muara mulut sungai Kenapa tempat-tempat mulut-mulut sungai ini menjadi tempat yang paling subur Karena ada pertemuan antara arus panas dan arus dingin Arus dinginnya datang dari fresh water yang datang dari darah Dan dari laut Arus yang relatif lebih hangat Pertemuan ini menyebabkan terjadi pengkayaan Nutrisi yang kaya dan sebagainya Sehingga terjadi itu Nah pertanyaan kita sekarang adalah Kalau seandainya mulut sungai-sungainya atau wilayah estuarinya itu direklamasi Lalu ekosistem mangrove-nya musnah Maka dimana lagi tempat yang subur itu Dia akan terjadi perpindahan Sehingga saya berani mengatakan bahwa Dengan logika yang pertama tadi Kekeruhannya tinggi Lalu estuariannya bergeser Wilayah estuariannya bergeser Tempat yang subur tadi itu bergeser Maka di saat itu tidak akan mungkin ada Peningkatan ekosis Apa? Peningkatan tangan kita Karena dalam siklusnya Itu selalu begini Air yang bersih Atau air yang kotor Itu menyebabkan proses fotosintesis Tidak berjalan sempurna di laut Karena tidak ada sempurna proses fotosintesis Maka kesuburannya buruk Ketika kesuburannya buruk Maka ikannya tidak ada Kalau ikannya tidak ada Yang tidak sejahtera Kan begitu Itu umurnya begitu Siklusnya begitu Siklusnya begitu Baik Pak Riza Sekarang saya dengar Dan mungkin Pak Mirza juga bisa mencari tahu Bahwa dari KNTI juga sudah melakukan gugatan Ada lima anggota kita Oke yang sudah melakukan gugatan Apa yang Apa dasar pokok gugatan Dari teman-teman layan dan KNTI Ada Kalau kita simplifikasi ada dua hal Yang pertama adalah karena memang Secara faktual Dia merugikan masyarakat kita Dia merugikan masyarakat kita Dia mempersepik ruang hidup masyarakat lain kita Dia menggusur kehidupan masyarakat kita Dia merusak lingkungan dan seterusnya Anda ingin mengatakan itu hak-hak ekonomi masyarakat? Terganggu Betul Itu yang pertama Yang kedua adalah karena ada pelanggaran Hukum di sana Ya karena SK ini Dikeluarkan Ya Di tengah Peraturan perundangan kita Itu semakin lengkap dalam kerangka Untuk memberikan perlindungan Di wilayah pesisir pulau-pulau kecil Oke Dari kajian hukum lingkungannya Undang-undang apa sih sebenarnya Yang dilanggar oleh Basuki ini Basuki Caya Purna Cukup banyak ya Jadi saya ingin membuat Melentakannya dalam tiga kerangka Oke Yang pertama adalah Bahwa SK Gubernur ini Melanggar undang-undang lingkungan hidup kita Ya 3.2.2009 Dalam kerangka paling tidak ya Misalnya di pasal 31 itu dikatakan bahwa Dalam kegiatan yang seperti ini Yang masif seperti ini Itu seharusnya harus ada kajian Kelayakan lingkungan hidup Oke Amdal Ini belum ada Oh Amdal belum ada itu Belum ada kelayakan lingkungan hidupnya ya Ketika tidak ada kelayakan lingkungan hidupnya Maka sudah bisa dipastikan Bila mana terjadi sesuatu nantinya Tidak akan mungkin ada skenario antisipasinya Ya Misalnya dalam kerangka Kalau seandainya pencemaran seperti sekarang Ikan banyak mati di Jakarta Itu gimana antisipasinya Atau di bawah proyek pulau G misalnya ada Apa ditanam listrik Kabel listrik bawah laut Kalau terjadi sesuatu misalnya Bagaimana skenario antisipasinya Itu tidak dibincangkan Itu yang pertama Yang kedua adalah SK ini bertentangan dengan Undang-Undang Tata Ruang Ya 26.2007 ya Undang-Undang Pulau-Pulau Kecil Kita yang Baru Dan juga Pulau-Pulau Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Apa substansinya Substansinya lebih kurang begini Saat ini Indonesia Itu punya dua rezim pengelolaan ruang Satu adalah ruang darat Dimana menggunakan undang-undang Penataan ruang Yang kedua adalah undang-undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kita Dalam kerangka untuk penata ruang laut kita Di dalam perakuran Presiden Tentang Reklamasi Itu disebutkan Bila mana Reklamasi itu dimaksudkan Untuk Kegiatan yang sifatnya adalah Dari garis pantai ke darat Ya Oke Dari garis pantai ke darat Maka gunakanlah rezim hukum Tata ruang Tata ruang Oke Lalu di dalam undang-undang Tata ruang dikatakan Kalau itu terkait dengan Nilai perairan Maka akan diatur dalam undang-undang sendiri Tapi kan Ini kalau dari penjelasan Pak Riza Ini kan juga termasuk Membangun pulau-pulau baru Itu dia Oke Maka Tidak cukup dengan undang-undang Tata ruang Ya Maka kita memerlukan yang namanya Kita harus merujuk kepada undang-undang Pesisir Di dalam peraturan Presiden Tentang Reklamasi Itu dijelas disebutkan Bahwa kalau Reklamasi itu dilakukan Di wilayah perairan Atau Menghubungkan antara perairan Dan daratan Dan daratan Maka dia harus memiliki Rencana zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Yang sampai hari ini DKI Jakarta tidak punya Padahal Reklamasi Teluk Jakarta Itu bukan dilakukan Antara garis pantai ke daratan Tapi dilakukan Adalah di wilayah perairan Perairan Dengan membangun pulau-pulau baru Sehingga dia membutuhkan Rencana zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Dan Jakarta tidak memilikinya Sampai sekarang Sekarang masih sedang Dalam konsultasi publik Itu Apa namanya Kekeliruan yang kedua Yang ketiga adalah Bahwa Merujuk kepada PP nomor 26 Tahun 2008 Tentang rencana tata Ruang wilayah nasional Teluk Jakarta itu disebutkan Sebagai kawasan strategis nasional Artinya Artinya Kalau kita merujuk lagi kepada Peraturan terkait dengan reklamasi Maka Di dalam Kawasan strategis nasional Izin lokasi Dan izin reklamasi itu Itu ada di pemerintah pusat Dalam hal ini Di Menteri Kelautan dan Perikanan Bukan kewenangan pemerintah Provinsi DKI Nah Yang menarik Yang saya baca bahwa Gubernur DKI Bersikuku SK itu Dia turunkan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah Kewenangan Bahwa Ini adalah Kewenangan pemerintah daerah Jadi bukan Kewenangan pusat Dalam hal ini Karena dimasuk wilayah dia Keberatan Pak Riza dan teman-teman Seperti apa? Di sana kebunuhannya Saya kira gitu Jakarta ini kan dia Sifatnya khusus Ya Makanya Apa yang disebut dengan Kawasan strategis nasional tertentu itu Ada kepentingan nasional yang besar di sana Ya Yang sifatnya sangat strategis Dan itulah Teluk Jakarta Di Teluk Jakarta itu Ada kegiatan ekonomi kita yang cukup Luas Yang tidak hanya kepentingan Jakarta Tapi kepentingan nasional kita Di Teluk Jakarta ada pelabuhan nasional di sana Yang cukup juga strategis Di Teluk Jakarta ada pembangkit listrik di sana Ya Dan seterusnya dan seterusnya Dalam kaitan dengan itulah Maka Pembangunan Teluk Jakarta Itu diletakkan sebagai Atau disebutkan dalam Pemanfaatan ruangnya sebagai Kawasan strategis Nasional Ya maka Kalau kita menggunakan istilahnya Artinya tidak cukup Hanya Hanya cukup ada di Pembangunan TKI Jakarta Apalagi kita bicara tentang reklamasi Ya Ketika kita membicarakan tentang reklamasi Maka kita berbicara tentang material reklamasi Kami coba untuk membuat modelingnya Ya Kalau kita asumsikan dibangun 17 puluh 17 pulau baru di Teluk Jakarta Ya Maka paling tidak kita membutuhkan Setikitnya 3,3 miliar kubik Munculnya pulau baru itu berarti kan Harus ada perubahan Rencana tata ruang itu ya RT RWP itu Karena ini pulau baru Kepulauan baru Kalau logika idealnya adalah Harusnya Rencana zonasinya duluan ada Ya Baru dia bangun pulau Baru ditentukan Apakah Akan dibangun reklamasi Atau tidak dibangun Sekarang ini kebalik logikanya Proyeknya jalan terus Walaupun persidangan sedang berjalan Atau walaupun Rencana zonasinya belum ada Dan sekarang proses rencana zonasinya Dicoba untuk dicocok-cocokkan Dengan kegiatan reklamasinya Jadi ini menurut saya Ada logika-logika yang serba terbalik Tapi dari Saya membaca mengenai Apa namanya Keputusan Presiden 52 tahun 95 kan Disebutkan memang Memang ada Ada peluang untuk membangun Kawasan Pantai Utara Jakarta itu Di sana Saya kira situasinya di sana Makanya kenapa kami ambil Langkah hukum Karena selalu saja Gubernur DKI Dari Bukan hanya Pak Ahu Dari Gubernur DKI Selalu berdari begitu Saya ingin mengatakan begini Tahun 1995 Itu ada kekosongan hukum Oke Ya Pertama Kita tidak punya Undang-undang spesifik Tentang pesisian yang pulau-pulau kecil Kita belum ada Undang-undang pesisian yang pulau-pulau kecil Kita belum punya Undang-undang kelangutan Kita belum punya Kementerian Kelautan Kita belum punya Tata ruang Bahkan sekarang Kita belum punya Tata ruang Jadi ada kekosongan hukum Sehingga terobosan yang dibuat Pada saat itu Ada dalam kerangka Untuk mengisi kekosongan tadi Nah sekarang Dalam perkembangan Setelah reformasi Buah reformasi itu Salah satunya adalah Negara ingin mengurusi Yang namanya laut Dengan lebih baik Maka tahun 1999 2000 Kita punya Kementerian Kelautan Kelautan Yang Perikanan Tahun 2004 Kita punya Undang-undang perikanan Yang baru Tahun 2007 Kita punya Undang-undang pesisian yang pulau-pulau kecil Baru tahun lalu 2014 Kita punya Undang-undang kelautan Apa disana Yang dibicarakan Dibicarakan adalah Tentang mengisi Kekosongan tadi Bagaimana mengatur Ruang-ruang kosong tadi Nah sekarang kan logikanya Kalau kita sudah punya Instrumen-instrumen hukumnya Ya instrumen hukumnya Terus dijalan Ya saya Berpikir Coba berpikir Mewakili Gubernur Ini kan Sudah keluar SK Gubernur Kemudian Pelaksana swastanya Sudah berjalan Kekhawatiran Mungkin Mungkin ini Saya tidak tahu juga Menduga-menduga Tapi kekhawatiran Akan mendapatkan One prestasi Kan kalau ini Dibatalkan Lalu Seperti apa Nanti kalau ini Dibatalkan Saya kira gini ya Perlu melihatnya dua hal Satu hal adalah Bahwa Ada gak manfaatnya Dalam logika Tugas konstitusional Dari pemerintah DKI Jakarta Dengan reklamasi ini Maka kami mengatakan Bahwa tidak ada manfaatnya Karena yang terjadi adalah Ini akan menjadi Hanya sekedar Untuk bisnis properti Ya sudah ada spekulasi Tapi pembangunan Polo-polo yang banyak Itu kan jadi Bisa apa ya Bisa pengembangan Daerah Wilayah kan Justru bisa Masyarakat juga bisa Disebar gitu Pertanyaan kita kan Apakah pulau-pulau ini Untuk masyarakat Tidak Karena di dalam Tata ruangnya Disebutkan bahwa Ini adalah untuk Kelas menangat atas Ya eksklusif Ya masyarakat yang punya duit Dan sudah ada spekulasi 30 juta per meter Ya untuk Untuk lahan itu Enggak mungkin Orang kaya Jakarta pun Enggak mungkin Kalau Masyarakat di sekitar situ Nelayan dan sebagainya Itu dapat kompensasi Tidak Dengan adanya Reklamasi ini Tidak ada Jadi itu yang pertama Jadi secara manfaat Tugas konstitusional DKI-nya Itu tidak dijalankan Yang kedua adalah Pertanyaannya Kalau kita Karena dia tidak bermanfaat Maka harus dibatalkan Mungkin kekhawatirannya Apakah Nanti kalau seandainya Ini dibatalkan Maka perusahaan-perusahaan Akan menggugat Pak Ahok Dan seterusnya Saya ingin mengatakan begini Ini bukan Bukan Kesalahan Pak Ahok Jadi bukan Kesalahan Pak Ahok Jadi bukan Individu Pak Ahok Yang membatalkan itu Tapi konstitusi kita Undang-undang kita Yang menginginkan Itu dibatalkan Karena pada perkembangannya Peraturan perundang-undang Indonesia itu Semakin lengkap Jadi Menurut saya ini Agak aneh Kalau seandainya Dikatakan bahwa Hanya karena takut Nanti digugat Dan seterusnya Lalu Mengapa di saat Instrumen hukumnya Mengatakan tidak Pada 2 Desember 2014 yang lalu Pak Ahok justru Mengeluarkan izinnya Pernahal sebelum-sebelumnya Sudah indikasinya Sudah kuat Peraturan perundangannya itu Menyugurkan bahwa Tidak perlu Kalaupun SK itu Dibatalkan Apakah Pak Reza Ingin mengatakan Dengan konstitusinya Yang mengarah bahwa Itu memang harus Dibatalkan Berarti ada Semacam Alasan yang kuat Untuk Pak Ahok Membatalkan Iya betul Harusnya harus seperti itu Kuat sekali Sebenarnya Ide sekarang Sedang menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pulau-pulau kecil Sekarang sedang dilakukan konsultasi Pemerintah DKI Jakarta DPRD itu kan sedang Menyusun isu Sudah digugat ke Petun Sedang sedang Jadi Rencana zonasi yang sedang disusun ini Menurut saya Itu adalah momentum yang baik Jadi Pak Ahok sebenarnya Sedang Sedang menjalankan undang-undang Menyusun rencana zonasi Hanya saja Menjadi tricky Kenapa rencana zonasi yang sedang disusun Kok reklamasinya jalan terus Karena logika Harusnya Rencana zonasi itu Adalah basis Bagi pemerintah Untuk mengeluarkan Atau tidak mengeluarkan Yang namanya reklamasi Saya membaca bahwa Pernah ada Ada beberapa kali gugatan Yang nampaknya memang Dari pihak masyarakat Juga dikalahkan Waktu Saya tapi tidak membaca Hasil keputusannya Apa alasan gugatan itu Dikalahkan Pak Riza bisa menyampaikan Kepada Saya Lihat memang Kalau yang dulu sebelumnya Ya Kaitan dengan Akses masyarakat Terhadap Kawasan reklamasi Di Turun Jakarta Misalnya Kebetulan saya menjadi Saksi ahli waktu itu Kesan saya Kesan saya Ada Soalnya ini adalah Soal edukasi Ke Ke Hakimnya Jadi Apa Aparat hukum kita Tentang Kepentingan masyarakat Terhadap Laut tadi Jadi Kalau kita letakkan Dalam konteks Kepentingan masyarakat Terhadap laut Maka di dalam Konstitusi Di putusan Mahkamah Konstitusi 16 Juni 2011 Itu dikatakan Ada 4 hak Konstitusional masyarakat Yang tinggal di Lepsi Pulau-pulau kecil Satu adalah Melintasi perairan Yang kedua Adalah Mengelola Wilayah perairan itu Sesuai dengan Kearifan-kearifan yang dimilikinya Yang ketiga Mendapatkan manfaat Dari sumber daya Yang ada disitu Dan yang keempat Mendapatkan lingkungan Perairan yang bersih dan sehat Nah Keempat hak ini Dikatakan Itu melekat kepada individu Dan kolektif masyarakat Ada disana Amar MK Amar MK Dan tidak boleh ditukar gulingkan Jadi dia bukan sesuatu yang bisa ditukar gulingkan Nah Kalau diletakkan dalam konteks 4 hak konstitusional ini Maka seharusnya Akses masyarakat terhadap perairan Itu harus dipastikan Harus dijamin Jadi tidak boleh ada kegiatan usaha Atau perizinan yang dikeluarkan Yang langsung secara otomatis Menghilangkan hak masyarakat Untuk melintasi Itu kan kalau kita tahu Dalam rangka hukum Sehingga Saya kok melihat Tapi reklamasi ini membatasi Melayang tidak? Saya mencontoh Misalnya di Pulau G Kalau hari ini Masyarakatnya Misalnya sebelumnya Itu bisa mudah Melintasi perairan Sekarang Untuk kembali ke rumahnya Dia harus memutani pulau itu Maka apa implikasinya Ongkos produksi Semakin besar Lalu dia tidak bisa lagi Menangkap di tempat yang sama Yang selama ini Diindikasikan tempat Tangkapkan ikan melayan Sekarang sudah menjadi pulau Misalnya seperti itu Lalu dia menangkap lebih jauh lagi Maka dia perlu waktu yang lebih lama Dia perlu BBM Bahan bakar minyak yang lebih mahal Dan seterusnya Nah saya ingin mengatakan bahwa Jelas ada pelanggaran konstitusional di sana Kalau Ya mudah-mudahan ya Dalam perjalanannya Karena kita sekarang Sedang menuju menjadi poros maritim dunia Mudah-mudahan Hakim kita yang selama ini Kering Menjadi basah lah Menjadi lebih basah Lebih memahami Substansi dari H-H konstitusional Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisien pulau-pulau kecil Apakah teman-teman Tidak berpikir Misalnya untuk ada Hakim khusus tentang lingkungan Hakim khususnya sudah ada ya Bahkan sekarang sudah ada Hakim ad-hoc berikanan Berikanan Tapi yang menjadi soal kan bagaimana meningkatkan Kualitas keputusannya Untuk meningkatkan kualitas keputusan ini kan kemampuannya Perlu ada edukasi Perlu ada pendidikan yang lebih mateng gitu ya Dan seterusnya Ini tugas PR kita Saya kira PR-PR kita semua Baik Terakhir Apa yang diinginkan oleh teman-teman Terutama KNTI Dalam memberikan advokasi kepada Nelayan atau masyarakat sekitar itu Yang pertama saya kira yang paling penting ya Adalah Pemerintah DKI Jakarta Itu Harus segera Membatalkan Atau menghentikan kegiatan reklamasi yang ada Itu dulu yang pertama Yang paling penting Menghentikan dulunya Menghentikan dulu ya Sembari kita perkuat Tadi rencana zonasinya Kita perbaiki Rencana tata ruang Wilayah pesisien pulau-pulau kecilnya Yang diperbaiki Karena kan belum ada Ya Itu disusun dulu dengan bagus Dengan cara-cara apa Cara-cara yang partisipatif Libatkan masyarakatnya Dan seterusnya Dan seterusnya Itu yang pertama Yang paling substansial Yang kedua adalah Saya kira Yang paling mendasar Kehadiran Pak Ahok Di DKI Jakarta Itu harus bisa Menyelesaikan PR-PR yang belum terselesaikan Yang ada di Jakarta Apa itu kekunguhan Pencemaran yang terus terjadi Dan seterusnya Bagaimana caranya Ada dua hal yang perlu dilakukan Yang pertama adalah Segera melakukan audit lingkungan Untuk menemukan Siapa sesungguhnya Yang mencemar di DKI Jakarta Nah kalau kita sudah temukan Maka berikan sanksi yang tegas Bila perlu cabut izinnya Sehingga DKI Jakarta itu Bisa kita rehabilitasi Ya Saya sudah konsultasi dengan Ahli pencemaran Dia mengatakan Kalau pencemarannya dihentikan Maka Treatment itu bisa dilakukan Dalam kerangka untuk Memperbaiki ekosistem DKI Jakarta Tidak lebih dari lima tahun Kita bisa mendapati lingkungan Perairan DKI Jakarta yang bersih Yang kedua yang perlu dilakukan Adalah tentu Memperkuat skema Sertifikasi tanah Di Teluk Jakarta Pastikan hak masyarakat Yang ada di sana Kepastian hukumnya Kepastian hukumnya Lalu perbaiki sanitasinya Nah dengan begitu Kita akan melihat Wajah Jakarta yang lebih baik Saya mencoba untuk Memelihat beberapa dokumen Ya Mundur ke belakang Begitu Pada abad 16 17 Ya Ternyata Bandar Ya Bandar Jakarta itu Itu adalah pusat-pusat Kesejahteraan Bahkan Belanda pada saat itu Itu telah menempatkan Di sana Di museum Teluk Jakarta itu Ya Museum Bahari sekarang itu Di sana ada pusat Perdagangan Di pinggir Di sebelah pusat Perdagangan itu Ada pusat Ada pusat perniagaan Lalu ada pusat Perikanan Pusat perdagangan ikan Lalu ada pusat Penelitian Nah Kalau kita lihat seperti itu Kembalikan ke sana ya Persis seperti yang terjadi Sekarang di Rusia Yang ada di Eropa Misalnya ya Dimana Pelabuhan-pelabuhan itu Pelabuhan-pelabuhan Niaga Itu bisa bersebelahan Dengan pelabuhan Perikanan Artinya Tidak ada pencemaran Tidak kumuh di sana Disanalah ada pusat Kesejahteraan Disanalah pusat Inovasi Disanalah pusat Perdagangan gitu Nah kita bisa Menuju ke sana Bukan dengan Reklamasi Baik Terima kasih Ampanya itu ide yang bagus Mudah-mudahan ini akan Dari dialog ini akan Punya pemikiran Pemikiran baru pemerintah Baik Pak Mirsa Demikian perbincangan kita Dalam dialog kali ini Kita berharap Bahwa apapun Yang terjadi Memang Segala bentuk Pembangunan ini Harusnya memberikan Kemaslahatan Bagi masyarakat yang luas Termasuk juga Reklamasi Pantai Utara Jakarta Saya Budiman Sulaim Sampai jumpa Oke Pak Reza Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Menoj Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa